Banjir dari sejumlah titik di Jakarta berimbas ke perekonomian. Sejumlah toko tutup akibat pegawai tidak masuk kerja karena aksesnya tergenang banjir. Ketua DPD Hippi Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan hampir 50% toko di kawasan Kelapa Gading dan Gelodok, Jakarta tutup karena para pegawai tidak masuk kerja akibat banjir. Sarman juga mengatakan banjir ini berpengaruh pada psikologis masyarakat yang enggan keluar rumah dan berdampak pada sepinya mal dan tempat makan. Banjir kemarin kan hari minggu ya, tentu secara praktis di bisnis usaha tidak begitu berdampak ya, kecuali di di Jawa Kelapa Gading. Tapi hari ini kan hari kerja. Nah hari kerja ini mau tidak mau pagi-pagi sekali para karyawan bekerja, biasanya mereka sudah berangkat. Nah yang kami lihat dan kami monitoring adalah banyak karyawan-karyawan yang tidak bisa tembus.